Bagikanlah mimpi anda dengan orang-orang sekeliling di sekitar anda dan jadilah orang-orang menggampai mimpi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama menjadi kekuatan kita. Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-11 firman berkata, dan malaikat Allah berfirman kepadaku di dalam mimpi yaitu Yaakub dan jawabku Ya Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita semua adalah mimpi-mimpi yang besar. Tetapi salah satu yang membuat kita tidak bisa mencapai mimpi adalah keegoisan dan kesombongan kita sendiri. Kesombongan membuat kita tidak bisa percaya kepada orang lain dan justru menganggap mimpi tersebut hanya bisa kita sendiri yang capai. Dan mintalah bantuan orang-orang lain dengan tulus saudara. Karena mimpi yang besar daripada Tuhan tidak akan bisa kita topang sendirian. Tetapi bangunlah kondisi yang mendukung. Bangunlah sehingga semua orang yang merasa nyaman berada di sekeliling kita. Dan membangun semua mimpi yang berasal daripada Tuhan. Bagikanlah mimpi Anda dengan orang-orang sekeliling yang di sekitar Anda. Dan jadilah orang-orang yang menggampai mimpi. Tuhan Yesus memegangkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.